Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu lagi dengan Kelawan GASIK Kelas Online Geografi ASIK Hari ini kita akan membahas tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota Jadi ini kelanjutan dari pertemuan yang kemarin Silahkan disimak dengan baik Nah sebelum kita mulai silahkan kalian perhatikan video berikut ini Ruang dalam rumah kita nyaman ditinggali Karena dipergunakan sesuai fungsinya Demikian pula dengan Ruang Wilayah Nusantara Memiliki rencana Tata Ruang secara nasional Pulau, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tata Ruang bertujuan mengharmonisasikan penggunaan lahan pada suatu daerah Mari kita membangun sesuai dengan peruntukannya Untuk mewujudkan Ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk anak cucu kita Ruang secara nasional Ruang secara nasional Pulau, Provinsi, Kabupaten, Pulau, Provinsi, Kabupaten, Pulau, Provinsi, Kabupaten, Pulau, Kota, Memiliki rencana Tata Nah, jadi di Indonesia itu ada penataan ruangnya Jadi tidak semua tempat atau wilayah itu penggunaan atau penataan Penggunaan ruangnya itu sama Jadi sudah diklasifikasikan ya Jadi ada macam-macam Misalnya ada hutan lindung, hutan konservasi, dan seterusnya Tata Ruang secara nasional Pulau, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tata Ruang bertujuan mengharmonisasikan penggunaan lahan pada suatu daerah Ruang dalam rumah kita Oke, kita lihat video yang kedua Pembangunan terus berjalan Setiap daerah harus memiliki rencana tata ruang Undang-undang nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan Pembangunan harus mengatakan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 Jadi dalam membangun tata ruang itu ada Kawasan-kawasan tertentu Ada permukiman, pendidikan, ruang petir Pembangunan terhadap penataan ruang terjadi di sekitar kita Seperti mendirikan bangunan di dirasapan air Mendirikan bangunan Nah, ini tidak boleh ya Jadi kalau membangun bangunan di sekitar sepadan sungai Itu tidak boleh Ini bertentangan dengan undang-undang tata ruang Jadi tidak boleh kalau mendirikan bangunan di sepadan sungai Mendirikan bangunan di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet Kemudian ini lagi Mendirikan bangunan di bawah sutet Atau tower tegangan tinggi ini juga Menyalahi undang-undang tata ruang Ini tidak tepat Mendirikan bangunan menyalahi keefisien lantai bangunan atau KLB Dan mendirikan bangunan menyalahi garis sempadan bangunan Nah, ini juga sama Ketika kalian punya tanah di pinggir jalan Maka untuk membangun rumah di pinggir jalan Itu tidak boleh menyalahi garis sempadan bangunan Garis antara jalan dan rumah Itu ada jaraknya Jadi tidak mepet jalan banget ya Jadi tidak mengganggu arus lalu lintas Setelah melihat tayangan tadi Kira-kira apa itu tata ruang Perencanaan tata ruang itu apa sih Apa itu RTRW Jadi RTRW Rencana tata ruang wilayah Kalau yang pusat berarti nasional Kalau provinsi berarti RTRW provinsi Kalau kabupaten berarti RTRW kabupaten atau kota Perencanaan tata ruang wilayah Yang selanjutnya disebut RTRW Adalah arahan kebijakan Dan strategi pemanfaatan ruang Jadi wilayah di permukaan bumi Itu harus ada planningnya Ada rencananya Kira-kira ruang ini itu mau digunakan untuk apa Itu ada Jadi tidak sembarangan Kalian punya tanah Dalam pemerintah itu sudah mengatur Oh wilayah ini untuk Kawasan lindung Oh wilayah ini untuk pertanian Oh wilayah ini untuk pembangunan jalan tol Oh wilayah ini untuk pembangunan jalan lingkar selatan Nah itu ada rencananya Itu disebut RTRW atau rencana tata ruang wilayah Jadi kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang Ingat-ingat Kemudian dasarnya apa? Dasarnya yaitu Pemeraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 Dan undang-undang nomor 26 tahun 2007 Tentang penataan ruang Ini dasar hukum Suatu wilayah itu harus ada RTRW-nya RTRW disusun oleh siapa Pak? Jadi RTRW disusun oleh pemerintah Mulai dari RTRW pusat atau nasional Kemudian RTRW provinsi Kemudian RTRW kabupaten atau kota Nah tujuan RTRW itu apa sih Pak? Kenapa harus ada RTRW atau rencana tata ruang wilayah Yang pertama Ruang wilayah nasional aman, nyaman, produktif Jadi ketika dia ada RTRW Maka tujuannya adalah ruang tersebut itu aman, nyaman, dan berkelanjutan Jadi kenapa aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Jadi bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Tidak hanya generasi yang sekarang Tapi besok generasi berikutnya itu juga bisa memanfaatkan Atau bisa menikmati seperti itu Kemudian keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Jadi kenapa harus diatur ini kawasan lindung Ini kawasan pertanian Ini yang boleh untuk permukiman Ini yang tidak boleh itu agar terjadi keseimbangan Agar terjadi keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Kemudian ada keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota Keseimbangan dan keserasian perkembangan antara wilayah Kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan Nah ini tujuan mengapa suatu wilayah itu harus ada RTRW-nya Seperti itu Nah ini jangka waktu RTRW Jadi RTRW itu dibuat 20 tahun sekali Dan ditinjau setiap 5 tahun sekali Maksudnya gimana? Jadi rencananya itu jangka panjang Jadi selama 20 tahun kita ambil contoh Indonesia itu mau dibuat seperti apa Pembangunannya itu di mana Ini sektor permukiman di mana Ini sektor industri di mana Ini kawasan lindungnya mana aja nih Nah seperti itu Itu dicadat di RTRW Kemudian ditinjau setiap 5 tahun sekali Ditinjau maksudnya dievaluasi Apakah sudah tepat Atau terjadi pelanggaran Atau Mungkin bisa ditambah lagi Nah itu dievaluasi setiap 5 tahun sekali Seperti itu Kemudian Nah ini Hierarki rencana tata ruang Jadi rencana tata ruang Yang paling atas yaitu RTRW nasional Meliputi seluruh wilayah Indonesia Kemudian diturunkan lagi menjadi RTRW provinsi Yang disusun Masing-masing provinsi Kemudian dibawah RTRW provinsi Ada RTRW kabupaten Dan ada RTRW kota Jadi semua ini nyambung Semuanya ini nyambung Dan berkesinambungan ya Jadi misalnya kita ambil contoh RTRW nasional Menetapkan Kawasan Ujung kulon Sebagai kawasan lindung Maka nanti RTRW provinsi Juga harus Ya provinsi ya Ujung kulon ya Ini juga harus Di provinsi Yang menaungi Taman nasional ujung kulon Itu juga harus Ini apa namanya Mencantumkan ujung kulon Sebagai Daerah yang dilindungi Contoh lain Misal RTRW nasional Memberikan instruksi Atau memberikan Peraturan bahwa Taman nasional komodo Itu masuk kawasan yang dilindungi Maka nanti provinsi NTT Ya Ya itu juga harus Provinsi itu harus Menetapkan bahwa Nusa Tenggara Apa Pulau komodo itu Ya Juga termasuk Kawasan yang dilindungi Jadi tidak Saling Tumpang tindih Seperti itu Kemudian turun lagi Nanti di level kabupaten Dan kota Ya Seperti itu Ini ya RTRW nasional Meliputi RTR pulau Dan kawasan strategis nasional Kemudian provinsi Meliputi kawasan strategis provinsi Ya RTRW kabupaten Lebih detail lagi Ya Meliputi Pertanian Kemudian kawasan strategis kabupaten Dan perkotaan Kemudian RTRW kota Sama Kawasan strategis kota Dan perkotaan Seperti itu Nah Tingkatan ini itu Saling berhubungan Satu sama lain Ya Tidak saling bertentangan Harusnya seperti itu Ya Kemudian lanjut Jadi RTRW provinsi RTRW kabupaten Dan RTRW kota Ya Meliputi struktur ruang Yang meliputi Sistem jaringan transportasi Ya Jadi pembangunan jalan Bandara Kemudian pelabuhan Kemudian jaringan telekomunikasi Dan jaringan sumber daya alam Ya Pemanfaatan SDA Kemudian Juga meliputi penentuan Penentuan kawasan lindung Ya Yang tidak boleh digunakan untuk kawasan Permukiman Ataupun industri Ya Kawasan lindung itu Untuk konservasi ya Kemudian Dan kawasan budidaya Atau kawasan yang bisa Dimanfaatkan manusia Meliputi apa Kawasan budidaya itu Jadi ada permukiman Ada perkantoran Ya Ada industri Dan sebagainya Ya Nah ini contoh RTRW Sistem perkotaan nasional Jadi Setiap pulau di Indonesia Itu sudah diatur ya Jadi sudah diatur RTRW nya Kira-kira Sistem perkotaannya Itu dimana saja Ini Ini simbol-simbolnya Ini ada Ya Ya Perkotaannya ini sudah Ditentukan Di masing-masing provinsi Sudah Jadi nanti Pembangunan harus Mengacu pada ini Tidak boleh menyimpang Seperti itu Ya Kemudian kita lanjut Ini misal Ada peta Struktur ruang provinsi Ya Kita lihat Ya Ini juga sudah diatur Jadi disini Sudah dipetakan Ya Geografi itu selalu Berbicara tentang peta Ya Perencanaan wilayah juga sama Dipetakan ya Jadi pusat kegiatan nasional Ini misal Itu dimana saja Ini yang merah-merah kota ya Ini sudah ditentukan Nah Pembangunan nanti Harus mengacu pada ini Ya Sudah ditentukan Yang kota-kota Kemudian Yang segitiga ini Bukan gunung berapi Kalau disini Namun Pusat kegiatan wilayah Ini juga Sudah ditentukan Nanti pusat kegiatan wilayahnya Disini Jadi kalau membangun Itu harus sesuai dengan ini Tidak boleh menyimpang Nah Maksudnya seperti itu Kemudian lanjut Ini juga sama ya Ini disini sudah Dipetakan Jadi ada disini Di legenda Kita bisa lihat ya Kawasan lindung ya Ini kawasan lindung misal Yang berwarna Tosca muda Nah ini Ini kawasan lindung Kawasan ini Tidak boleh Disalah gunakan ya Kawasan lindung Itu untuk konservasi Tidak boleh Untuk permukiman Untuk industri Itu tidak boleh Jadi dalam pembangunan Dalam penerapannya Harus sesuai dengan Yang sudah direncanakan Dalam RT RW itu Kita lihat Kalau membangun permukiman Berarti dimana Pak Nah ini Kita lihat yang permukiman Yang berwarna terang ini Ini permukiman Kita lihat dimana permukimannya Yang berwarna terang Nah itu harus sesuai dengan itu Kemudian Untuk kawasan pertambangan Itu juga harus sesuai Kawasan perdagangan Itu juga harus sesuai Jadi ini rencananya Pemerintah dalam RT RW Kedepannya ini menjadi pusat perdagangan Jadi seluruh aktivitas perdagangan disitu Nah ini maksudnya Pemanfaatan ruang itu seperti itu Jadi tujuan RT RW itu mengatur Agar sesuai dengan rencana Ya seperti itu Kita lihat lagi Nah ini Perencanaan tata ruang Kita lihat ada peta Dipetakan seperti ini Ini peta Kita lihat amati Ketika dipetakan Yang berwarna kuning Adalah untuk permukiman Peta yang berwarna kuning ini Untuk daerah permukiman Maka jika pembangunan Sesuai dengan tata ruang Maka yang terjadi adalah seperti ini Ya Pembangunan kawasan permukiman penduduk Nah Akan salah apabila Di wilayah kuning ini Terjadi seperti gambar ini Dijadikan kawasan industri Nah berarti ini tidak tepat Tidak sesuai dengan RT RW Jadi pembangunan itu harus mengacu pada RT RW Sesuai yang sudah dipetakan ya Kalau dalam geografi Dalam ilmu wilayah itu Pasti dipetakan Nah itu harus sesuai Nah ini Kalau tidak sesuai Maka ada sanksinya Ya ada sanksinya Berupa pencabutan Bisa ya Pencabutan izin ya Seperti itu Nah ini Upaya untuk mewujudkan Tata-tata ruang Ya ada perizinan Zonasi Pemberian sanksi Jadi Kalau sesuai ya Berarti nanti diisinkan Kalau tidak sesuai Maka akan disansi Bahkan bisa dicabut Izinya Seperti itu Kira-kira sudah ada gambaran ya Teman-teman Jadi Kalau RT RW itu Direncanakan Setiap 20 tahun sekali Untuk menata ruang Dipetakan Nah pembangunan nanti Harus sesuai dengan RT RW Agar Bisa berkelanjutan Seperti itu Nah ini misal Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Pelabuhan Internasional Dan Pelabuhan Nasional Nah ini sudah direncanakan Jadi Pemerintah selama 20 tahun Targetnya Akan membangun pelabuhan Pelabuhan pada titik-titik Yang sudah ditentukan Nah ini harus sesuai Tidak boleh menyimpang Tidak boleh ada Lobi-lobi politik Ya kecuali Terjadi hal-hal Di luar Kemungkinan Misal Ternyata wilayah yang dipetakan Ini rawan bencana Nah mau tidak mau Dia harus Dievaluasi Kemudian dicari Titik lokasi yang lebih tepat Misalnya seperti itu Ini misal Pengembangan Bandara Udara Ya Bandar Udara Ini Ini sudah Direncanakan juga oleh Pemerintah Jadi Pembangunan harus Sesuai dengan itu Ya Kemudian Perencana Pengembangan Jaringan sumber daya air Ini juga sudah direncanakan Transmisi tenaga listrik Ya bahkan Jaringan listrik Nasional kita Itu sudah ditentukan Jadi lokasi-lokasi Yang akan dibangun Pusat-pusat Transmisi tenaga listrik Jaringan-jaringan PLN Itu sudah Disebar di seluruh Wilayah Indonesia Kemudian Jaringan telekomunasi Nasional Ya Ini juga sudah Kita lihat Ya di peta ini Juga sudah ditentukan Wilayah-wilayah yang akan Dibangun Ya seperti itu Ya bahkan Rinci ya Ada mikro Ada fiber Ya Ada lewat laut Dan sebagainya Ini Ya ini sudah ditentukan Ya Kemudian Kawasan lindung Itu juga sudah ditentukan Jadi setiap Wilayah Itu wajib Ada kawasan lindungnya Jadi menjaga Keseimbangan alam Ya Ini juga sudah ditentukan Nah pembangunan itu Tidak boleh Ya Berada di kawasan lindung Itu tidak boleh Ya yang berwarna hijau itu Itu sudah ditentukan Ini sumatera Ada delapan puluh delapan Jawabannya Empat puluh tiga Dan seterusnya Ya Jadi pemanfaatan ruang Pemanfaatan ruang Mengacu pada Fungsi ruang Yang ditetapkan Dalam Rencana ruang Jadi pemanfaatannya Itu harus sesuai Dengan rencana Tata ruang wilayah Itu namanya Pemanfaatan ruang Yang baik Jadi Sesuai dengan RTRW yang sudah dibuat Dilaksanakan Dengan mengembangkan Penatagunaan tanah Penatagunaan air Udara Dan sumber daya alam Yang lain Jadi pemanfaatannya Itu harus sesuai Dengan RTRW Kemudian Pengendalian Ya Pengendalian Pemanfaatan ruang Merupakan upaya Untuk mengarahkan Pemanfaatan ruang Agar tetap Sesuai dengan Rencana Tata ruang Pengendalian Pemanfaatan ruang Dilakukan dengan Pengaturan zonasi Perizinan Pemberian Inisiatif Dan diinsiatif Dan pengenaan Saksi Ini tadi Jadi Dalam Pelaksanaan Tata ruang Kita sudah membuat RTRW Tapi dalam Pelaksanaannya Kita harus mengontrol Jadi pemerintah Jadi pemerintah itu Harus mengontrol Masyarakat juga Jadi kalau tidak sesuai Maka laporkan Laporkan kepada Pihak yang Bermenang Nah seperti itu Sekarang kalian Amati sekitar kalian Kira-kira ada Tidak yang Tidak sesuai Dengan Pemanfaatan ruang Menurut kalian Silahkan tuliskan Di kolom komentar Alasannya apa Dasar hukumnya apa Silahkan kalian Analisis Kira-kira Di sekitar tempat Kalian itu Sesuai dengan Rencana Tata ruang Tidak Silahkan tuliskan Di kolom komentar Oke Kesimpulan pada Pembelajaran hari ini Kira-kira apa Jadi RTRW Itu Sebuah Planning Atau rencana Dalam bentuk Tulisan Maupun peta Yang digunakan Untuk mengarahkan Pemanfaatan ruang Jadi Dia memiliki Tujuan agar Ruang itu Tertata dengan Baik Sesuai dengan Fungsinya Tidak merusak alam Terjadi keseimbangan Dan bisa Berkelanjutan Jadi Ketika dibangun Nanti tidak merusak alam Maka akan bisa Dinikmati oleh Generasi yang berikutnya Oke Kurang lebih seperti itu Terima kasih Sudah mengikuti Materi saya Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Semoga pandemi Segera bertaruh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih